Waktu berewok panggilannya gak Evelyn dong? Kevin Kevin? Iya aku di Jepang itu kerjanya aku laki semua Kak Tukang chat, tukang las, simtruck di Jepang Kamu tapi sempat terpikir mau bener-bener kayak begitu? Sampe, iya sampe Mau buang ini, mau itu? Iya sampe Jadi cowok tuh gak bisa suntik, gak bisa operasi ya? Bisa gak? Hah? Bisa pasang burung Hah? Oke hai ketemu lagi di Bahasa Masih dan kali ini kita kedatangan Evelyn Anjani Wey Ada nadanya sih Kak, ada nadanya Waktu berewok panggilannya gak Evelyn dong? Kevin Kevin? Beneran? Biar lebih gagah Lebih manly ya Oh Kevin Tapi nama di identitas saat itu masih Evelyn Anjani dong? Lucunya waktu aku, aku kan tinggal di Jepang dari kecil kan? Jadi aku, jadi aku selalu ke Indonesia itu pake paspor Indonesia kan? Memang orang Indonesia soalnya Terus ke Indonesia tapi muka aku berewokan Tapi disitu di gendernya cewek Tapi orang gak ada yang nanya lu Di imigrasi apa? Gak ada, aman-aman aja Cuek aja gitu? Cuek aja Lucu sih sebenernya Lucu sih tapi aman-aman aja aku selama ini gak pernah ada yang nanya Gak pernah ada yang ini gitu Tapi disitu aku respect sih Maksudnya berarti Orang-orang sini gak Sebenernya ada juga banyak yang gak terlalu judging Gak terlalu judging Gak terlalu penampilan gitu kan? Tapi orang seneng banget di postingan-postingan Evelyn terakhir tuh pas pake wig rambut panjang, langsung heboh gitu ya, finally fix, mendeklarasikan, udahlah ini pilihan gue gitu, atau gimana ga sih? Iya iya ya kak, di Indonesia ya kak, kita orang senang aku juga happy, karena bukan berarti aku pengen terlihat baik di mata orang, tapi gini loh aku sekarang maksudnya ya walaupun ini ya tetep aku sekarang udah jadi public figure juga kan, maksudnya apa yang aku lakukan sedikitnya pasti ada yang meniru, jadi aku harus lebih menjaga kelakuan aku, penampilan aku juga gitu, terus aku berfix, terus aku ketika aku jadi cewek ya endorse-an juga bagus ya tapi gini loh kan kalau misalkan tadi Evelyn bilang oh iya banyak yang suka apa segala macem kan itu itu berarti Evelyn ngelakuin itu untuk orang lain, tapi buat diri sendiri yang paling nyaman Evelyn yang versi mana nih sebenernya Gini sebenernya awalnya memang aku menjaga orang lain ya, kayak menjaga mantan suami juga gitu, terus menjaga keluarga juga ya kan, karena kan udah disorot juga waktu itu gitu, awalnya aku dari mau menjaga dan naksain diri memang iya gitu, cuman pada akhirnya lama-lama nyaman aja gitu, nyaman sendiri gitu, terus ketika ngelihat respon orang baik, bagus dan orang happy ya Alhamdulillah aku berasa juga rezekinya juga beda gitu, bukan berarti aku manfaatin karena aku pengen jadi kayak cewek karena pengen uang gitu-gitu enggak, tapi yang menurut aku itu bonus aja sih, karena kenyamanan diri juga itu diutamakan kan, iya kenyamanan diri aku sih sebenernya awalnya enggak nyaman, enggak nyaman sama sekali, awalnya itu kapan tuh awalnya enggak nyaman, pas lagi baru nikah, baru nikah ya baru nikah, iya baru nikah karena kan emang nyamannya kan waktu pacaran sama mantan juga kan, ya emang kita kan tebalik, beneran tebalik, iya beneran iya beneran, iya aku yang, kamu tuh yang maco gitu, iya aku yang gendong dia gitu kan, lu sebenernya nyaman jadi diri sendiri cuman enggak nyaman karena udah terlanjur disorot banyak orang dan akhirnya lu harus fake gitu enggak sih? harus jadi fake gue juga ganti diri, kalau lu ama mantan, boleh sebut nama enggak sih? boleh, boleh ya Amin enggak apa-apa, udah pribadi knows kan, waktu ama Amin kan lu berdua kan menjadi diri sendiri kan masing-masing, tapi ketika dapet sorotan itu mungkin yang bikin lu jadi enggak terlalu nyaman jadi Evelyn dengan versi lu gitu? itu juga ada sih, tapi aku malah bersyukur aku kayak gitu, karena itu membuat aku jadi lebih baik kan? mungkin aku jadi karena diri aku lemah, jadi aku selama ini egois dengan apa yang aku mau jalanin gitu loh tapi ketika aku memang, kenapa aku jadi harus di Indonesia gitu loh sampe hamil segala macem ya mungkin emang Tuhan itu, lu udah ngasih jalan ke aku memang udah lu harus berubah gitu loh dan mungkin aku kalau enggak digituin aku mungkin enggak sadar-sadar gitu loh tetap aja aku mungkin tambah panjang jenggotnya kali ya gitu loh kita anggap itu mungkin proses pencarian jati diri seseorang ya dan tapi ya jujur aku kalau misalnya aku dulu enggak kayak laki-laki dulu gak kayak Kevin mungkin aku tetap ada di buci gitu loh di lingkaran itu ya karena belum puas gitu kan orang kan semakin tidak melakukan itu kan semakin penasaran iya betul semakin gak move on ya kan iya bener-bener karena aku justru udah sampe kayak laki terus tiba-tiba jadi laki ih capek ya gue harus kerja kayak laki harus gotong-gotong barang puluhan kilo juga di Jepang kan waktu itu oh beneran sampe itu melakukan pekerjaan laki pun juga gak mau lakuin iya aku di Jepang itu kerjanya aku laki semua kak kayak aku jadi tukang chat jadi tukang las terus abis itu aku nyupir truk juga aku ada sim truk di Jepang wah gokil truk di Jepang gak kayak di sini loh ya di sini kecil-kecil, sana gede-gede loh iya bener-bener dan itu kamu ngakuin itu karena memang merasa gue tuh laki gitu kan gini karena aku udah merubah penampilan duluan gak lucu aja kalau kerjanya cewe gitu loh oh iya iya aku ngerti iya jadi harga diri juga kan ah gua udah berus gua waktu kan aku udah berpikir kan gak akan balik lagi jujur ini aku udah berpikir gak akan balik lagi kayak cewek udah gak mungkin karena udah cowok lagi kayak cowok maksudnya enggak maksudnya lu kan cowok nih penampilannya dia tuh waktu berpikir gua gak akan jadi cewek oh oke oke saat itu iya iya karena kan ototnya juga berubah kan mukanya juga berubah kan terus jenggotnya juga keluar kan jadi jadi apa namanya udah gak udah balik lagi udah kayak gak mungkin lah gitu karena susah prosesnya lebih susah daripada suntik hormon sebenernya gitu jadi ya udah aku kerjain kerjaan yang sesuai sama yang perawakan aku gitu tapi tenaga tetep tenaga cewek tenaganya tetep tenaga ada berubah sedikit sih karena sih suntikan-cuntikan itu iya lebih ada ototnya jadi lebih lebih ada powernya tapi ya tetep aja maksain gitu iya 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 menurut aku nah waktu kalo boleh flashback ke belakang ya sebenernya tuh seorang kayak Kevin apa Evelyn nih Evelyn dulu mulai agak-agak kan kadang kita kok gua kayaknya kayak pengen jadi cowok apa itu nomor berapa sih dari lahir kali kalo gak salah ya soalnya aku inget banget waktu kecil itu aku SD itu aku dari kecil tuh udah mainnya tuh mainan cowok semua pokoknya kalo dibeliin mainan cewek tuh kayak BRB gitu-gitu mama kan suka bawain oleh-oleh dari Jepang kan itu semua aku gunting-gunting doang rambutnya mukanya gitu jadi udah gak ada tertariknya sama sekali aku minta belinya tuh kayak remote control gitu terus dari kecil tuh aku kan kalo di Indonesia kan aku pernah sempet sekolah di Indonesia juga kalo disini kan pake seragam kan merah putih kan terus apa namanya roknya itu aku gak mau pake rok celana aku maunya celana pokoknya nangis-nangis aku inget banget emang dari kecil emang dari kecil terus akhirnya lo berani sampe merubah penampilan saat itu gak ada lawanan dari orang tua atau pastilah pastilah orang tua pasti hancur banget nangis tapi mungkin orang tua lebih hancur lagi kalo misalnya aku ngerasa gak nyaman sama orang tua aku aku ngilang kan itu lebih lebih nyakitin kan bagi orang tua jadi orang tua mau gak mau terima tapi nangis banget sih perubahan apa pertama yang lu rubah diri lu supaya terlihat lebih manly ya lebih cowok pertama ya dari penampilan kan baju-baju ya emang udah dibebet gitu sininya oh iya dibebet ya pake tuh itu pake apa sih itu sebenernya ada itu namanya trans trans baju gitu sih sebenernya oh emang ditutup lu pokoknya gak mau terlihat sebagai perempuan aja saat itu iya jadi kayak baju ketat banget ketatnya tuh ketatnya minta ampun gak sakit sih cuman agak ngap aja gitu kebayang aku jadi pake terus ditarik lagi sampe bawah jadikan rata gitu jadi lebih sterek gitu ya terus rambut dipendekin iya rambut dipendekin kalo pendek sih dari kecil udah pendek sih kan gak pernah panjang gak pernah panjang ini juga? ini tato juga tato tapi setelah suntik hormon sih sebenernya oke suntik hormon pertama kali itu umur berapa? 18 tahun jadi di jepang itu legal iya 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 di jepang itu legal ya asal usianya udah asal usianya sudah memenuhi syarat 18 tahun ke atas karena di jepang itu 18 tahun itu sudah dinyatakan bisa memilih jalan hidupnya sendiri oke 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 nah jadi 18 disitu 18 tahun aku pertama kali suntik hormon terus 6 bulan kemudian kayaknya udah mulai numbu-numbu jenggot-jenggot tipis gitu iya iya sih kita agak amaze waktu pertama kali liat fotonya ya waktu ditunjukin iya 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 ini cikrak apa? aming saat itu mencepakan maksudnya iya 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 pacarnya aming saat itu kok bisa numbu ya gitu maksudnya oh ini suntik test total iya 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 mereka ga pernah tau bahwa bisa sampe selalu lebat itu gitu terus waktu itu pelingkungan nih ini kan lagi kecil pasti dong orang-orang teman-teman sekolah apa kok aneh banget sih nih anak cewe tapi kayak kecowok-cowokan gitu kan itu udah udah ngerasain bukan bullying lah tapi kayak apa sih misalnya iya yesterday iya omongan orang-orang kok gini-gini itu dari kecil orang yang terlihat berbeda kan pasti di jas iya alhamdulillah aku waktu sekolah di Indonesia itu aku ga banyak bergaul ya Mungkin karena aku tau diri aku ada kelainan kali ya. Jadi lu punya gak pede juga? Iya, kayak waktu di Indonesia aku jujur aku pendiem banget. Ketika ke Jepang dong, mungkin ngerasa kayaknya gue disini kayaknya bisa mengeluarkan ekspresi lah ya. Padahal masih SD juga gitu. Beda banget ketika aku di Indonesia aku pendiem, ketika aku ke Jepang meledak langsung. Tiba-tiba rambut aku tirang, tiba-tiba berani cepat gitu. Terus karena lingkungan emang iya bener gitu. Karena mungkin di Jepang anak-anaknya juga lebih ekspresif ya. Jadi aku juga jadi bisa mengekspresikan diri gitu. Cuman aku gak kekontrol. Jadi gak bener-bener perasaan ya. Dan kamu nikmatin banget ya waktu itu ya, udah gila ini dunia gue banget. Iya, pas ke Jepang langsung anjay gitu. Iya langsung rambut-rambut pirang kelas 5 SD tuh. Terus habis itu... Gila dari umur segitu. Iya, pakai bajunya kan juga udah bukan seragam di Jepang kan. Gitu. Jadi pakai baju biasa, pakai bajunya cowok ke Jepang. Terus udah mulai tuh suka-suka sama ciwi-ciwi gitu lah. Pokoknya temen-temen sekelas. Gitu ya, maksudnya perasaan-perasaan kayak gitu ya keluar ya. Gitu. Nah, jadi makanya sebenernya gak ada... Maksudnya di Indonesia sebenernya mungkin lebih baik aku. Cuman ya ada plus minusnya lah ya. Mungkin di Indonesia sebenernya lebih baik. Cuman di Jepang pun ya gak buruk-buruk banget. Karena ada pengalaman itu jadi aku lebih... Pemikiran aku juga lebih cepat untuk... Maksudnya, apa namanya, recovery-nya. Istilahnya lebih cepat untuk... Kalau aku rasa sih memang karena pengalaman lingkungan itu penting ya. Mungkin karena di sana mungkin orangnya lebih individualis. Lebih gak ngurusin orang. Gak peduli apa yang mau ngapain. Jadi kamu di sana ngerasa lebih bebas berekspresi. Akhirnya mengikuti semua kemauannya Evelyn. Mau jadi Kevin. Mau jadi apa orang gak ada peduli. Tapi begitu di sini kan banyak concern dari orang-orang sekitar. Makanya sampai merubah Evelyn. Jadi yang terakhir kita lihat di postingan-postingan terakhir itu. Mungkin dia udah mulai nyaman dengan dirinya yang baru juga. Mungkin tapi... Alhamdulillah aku dikasih kesadaran gitu loh. Sama Allah ya. Seperti tadi yang aku bilang gitu. Jadi aku dikasih kesempatan untuk tinggal di Indonesia lagi kan. Karena mungkin... Tuhan juga udah ngeliat keliat. Woi gak ada remnya woi. Mbak Blast gitu kan. Mbak Blast. Mbak Blast. Jempol. Balik ke Indonesia. Bunting gitu. Oke. Iya sempet ya. Oke. Mau gak mau kan di Indonesia kan. Iya bener-bener. Karena bunting. Hamil gitu. Hamil. Nah kan kamu kan. Tadi kan sempet ngomong nih. Mulai suka ciwi-ciwian gitu. SD. Nah itu bener-bener ngerasa. Kan kadang kita tau ya. Kapan kita bener-bener jatuh cinta ya. Itu bener-bener jatuh cinta yang ngeliat cewek itu umur berapa? Dari sebenernya dari waktu di Indonesia aku udah ngerasa sih Kak. Sebenernya dari waktu di Indonesia aku udah ngerasa waktu SD di Indonesia gitu. Ada ngeliat sosok perempuan agak burem-burem gitu ya. Agak lupa sih aku mukanya kayak gimana. Cuma rasa itu masih ada di sini gitu ya. Maksudnya masih inget gitu ya. Masih inget. Iya duk-duk-duk. Tapi aku tuh jadi kayak psikopat sih sebenernya. Jadi ngeliatin dari jauh doang gitu. Nah ya ceweknya inget gak kamu siapa? Pengagum rahasia. Pengagum rahasia. Sikopat. Serem sih sebenernya. Kalau liat cowok malah gak ada sense apa-apa gitu. Mau segantung apapun dia. Tapi aku pernah juga sama cowok kayak gitu. Pernah juga loh Kak. Jadi labil ya. Bingung makanya aku tuh. Tapi gini loh. Mungkin ke cewek ke cowok juga mungkin aku ada. Tapi saat sebelum sekarang ya. Mungkin saat itu mungkin levelnya. Persentasenya beda kali. Misalnya ke cewek itu lebih ke 70%. Ke cewek mungkin 30an gitu. Jadi kayak ke cewek itu mungkin dari 100 orang. Mungkin 50 orang. Aku bisa jatuh cinta. Kalau ke cowok mungkin dari 100 orang. Mungkin cuman gak ada 10 orang gitu loh. Oke kecenderungannya lebih banyak ke cewek. Ke cenderungannya gitu. Terus misalnya sempat pacaran beneran gak? Di Jepang sama cewek? Pernah. Bener-bener gitu? Iya aku sebelum sama mantan. Sama Kak Aming itu aku ya aku. Maksudnya pacar cewek. Lu memang tau kondisi yang lu sebenarnya? Tau. Oh tau. Ngedukung malah. Nganterin aku ke tempat suntik hormon pula. Gimana coba? Karena mungkin cewek itu jatuh cinta sama keperibadiannya Emel. Bukan hanya karena fisiknya. Iya. Makanya. Karena ada orang-orang yang memang berpikiran gitu kan. Tapi emang ganteng banget sih dulu ya. Iya. Ya ukuran lagi ganteng loh. Lu jadi cewek jakep. Aku juga akuin sih. Aku di Jepang waktu itu jadi cowok tuh banyak cewek yang suka. Jadi mungkin akunya jadi nyaman kali ya. Iya. Dan pasti kan bangga dong. Gila. Gila gue ini berusaha merubah diri gue cowok. Terus tiba-tiba banyak cewek yang suka sama gue. Iya. Pasti ada rasa wah gitu dong. Terus yang cewek. Jujur. Yang cewek yang aku bawa itu memang cantik-cantik gitu loh. Jadi cowok beneran aja temen aku suka jadi kayak agak sensi gitu loh ke aku. Ngerti gak sih? Oh iya iya. Rambut jabrik. Otot ada. Tato. Iya kan? Iya. Bikin tato memang awalnya karena lu suka seni tato. Atau karena memang lu pengen keliatan cowok? Pengen keliatan cowok deh kayaknya. Karena kalau misalnya emang seni kayaknya batik atau apa gitu. Ini soalnya tato nya macan. Jadi kayaknya emang pengen memperlihatkan ke jantan. Sisi kesawaan. Gitu. Jadi ya emang gak kekontrol aja sih sebenernya. Nah waktu pas udah bener-bener jadi cowok itu orang tua udah pasrah ya? Udah pasrah. Udah pasrah. Karena tau aku. Cuman mama aku tuh sering ngomong sama aku. Mama percaya sama kamu gitu. Jadi mama aku tuh percaya sama aku. Jadi apa ya. Ayah aku sih yaudah percaya-percaya aja gitu dalam batik. Cuman ya akhirnya aku tau sih paham sama kata-kata itu. Maksudnya ya aku sendiri sebenernya ternyata dikasih jalan juga dan pengen juga berubah gitu loh. Karena aku ada titik jenuhnya. Oke. Alhamdulillah dikasih titik jenuhnya agak cepet. Iya belum sampai puluhan tahun ya. 20 tahun ya kamu nikah? Kamu nikah kapan sih umur tangan? Umur 23. Oh iya 20 tahun. Jadi 5 tahun suntik hormon sih. Aku udah jenuh. Berarti bisa dibilang pernikahan yang kemarin. Itu sebagai bentuk komitmen Evelyn juga komit mau berubah. Iya. Itu udah komit. Aku udah komit kok sama dia juga kan. Awalnya ya kan aku kan. Maksudnya dia juga bisa ngeyakinin aku saat itu kan. Maksudnya ya kalau misalnya nikah ya pengen selamanya dan pengen punya anak gitu loh. Nah iya ketika aku denger itu. Aku kan selama ini kan kayak yang ngelindungin cewek. Kayak yang ini gitu. Nah saat itu aku kan merasa terlindungi gitu. Cowok yang melindungi cewek yang merasa terlindungi oleh cowok yang kecewek-cewekan. Rumi. Eh Pak Rumi gak benar. Lalu pertama kali tuh di dunia artis kalau yang begini. Iya. Jadi merasa terlindungi. Perubahan kayak gitu adjustment ke diri sendiri ya susah gak sih? Maksudnya lu tadinya cewek terus lu punya kayak keresahan di dalam diri. Gue ini sebenarnya kenapa ya terus berubah jadi cowok. Terus akhirnya komit lagi berubah jadi cewek. Dan akhirnya mencoba untuk berpasangan dengan laki-laki yang memang benar gitu. Terus sampai akhirnya menikah lu adjustment ke dirinya susah gak sih? Simple sih Kak. Kan adaptasinya biasanya orang tuh kayak stres, marah atau apa gitu. Oh iya awalnya pasti. Awalnya pasti stres banget. Terus awalnya rumit banget juga ya untuk mengadaptasikan. Karena kan bukan mental dan pikiran aja yang aku harus ubah ya. Fisik gitu loh. Kadang aku ada kemauan juga fisik kita karena udah terbiasa sama kebiasaan yang sebelumnya. Kayak udah terbiasa suntik hormon segala macem. Ya udah kayak aku maksain untuk lepas itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu loh. Kayak mens aja udah enggak kan. Eh kalau minum itu berarti gak mens ya? Enggak. Jadi suntik hormon itu aku gak mens gitu. Mensnya berhenti. Nah ketika udah ketika aku memutuskan untuk berhenti suntik hormon itu. Aku sebelum nikah itu aku memutuskan untuk berhenti suntik hormon. Karena aku denger dari mantan kan pengen punya anak segala macem. Aku akhirnya berhenti. Terus itu kan sulit banget. Karena aku langsung mens lagi. Oh langsung. Mens lagi. Campur aduk gitu ya. Campur aduk kan. Gila gue mens lagi setelah berapa tahun. 5 tahun ketahan, 5-6 tahun ketahan. Terus habis itu mens lagi. Terus habis itu hamil kan. Iya. Gokil sih itu. Pasalnya kayak cepet banget. Dan itu kan buat Evelyn pasti ada tahsinya setengah mati gitu. Tadinya tiba-tiba mens. Udah gitu kan dia jadi sorotan kan. Moodnya swing. Iya kak. Sorotan, pemberitaan dan lain-lain. Oh iya. Ditungguin terus kan. Di depan rumah, di rumah sakit segala macem kan. Terus aku sendiri karena nikahnya bukan bermaksud kayak gitu. Jadi aku juga belum siap kan. Makanya kan aku gak keluar-keluar awalnya tuh gitu kak. Terus pelajaran atau di pernikahan sebelumnya? Pelajarannya adalah ya. Kan lu pasti mau nikah lagi dong. Mau, mau. Harus apa ya. Mau, mau. Pengen dilindungi. Pengen dilindungi pastinya. Pernikahan berikutnya ya apa ya. Aku harus super duper punya space untuk. Maksudnya harus berdamai sama diri sendiri dulu kak. Iya itu penting. Karena waktu itu kan aku stress sama diri aku sendiri. Jadi mungkin banyak yang belum aku bisa pahamin gitu. Cuman sebenernya ya aku gak mau menyesali juga gak mau nyalahin siapapun ya di sini. Cuman ya sebenernya aku gak mau cerai. Cuman ya kalau misalnya memang udah gak bisa ya. Tapi berarti aku harus melakukan. Maksudnya harus level up, upgrade sama orang lain berarti. Iya bener-bener. Introspeksi lah ya. Introspeksi. Tapi aku ketika sama orang lain harus upgrade lagi gitu. Ada kemungkinan gak sih waktu dulu gagalnya sama mantan. Salah satunya karena mengaruh dari apa tuh yang suntik hormon. Suntik hormon. Iya suntik hormon kan udah gak. Jadi kan moodnya kan bakalan amburadul tuh. Aku sempet denger dari beberapa temen yang sudah suntik itu kan jadi pemarah, ngambek kan apa segala macam itu. Oh iya iya pasti itu ada. Pasti itu ada. Itu pasti ada. Itu konsekuensinya juga sih. Itu pasti adakah? Karena seperti tadi aku bilang ya itu roller coaster banget aku. Soalnya aku nikah, heboh, hamil, berhenti suntik hormon, mens, nikah. Nikah dulu. Nikah, terus heboh, terus hamil, terus keguguran. Itu dalam setahun. Semuanya dalam setahun. Berhentinya juga suntik hormon tahun itu juga soalnya. Iya, iya, iya. Jadi dalam setahun itu semua berbarengan gitu. Eh kalau cowok ke cewek kan dia bisa. Ini aku benar-benar gak tau ada yang bisa operasi kan. Kelamin. Ini pakai. Kalau cewek ke cowok tuh gak bisa suntik. Gak bisa operasi ya? Bisa gak? Hah? Bisa-bisa Pak. Bisa pasang burung. Hah? Oh iya? Bisa. Bisa-bisa Kak. Tapi aku juga sampai mikir ke situ dulu tuh sebenernya. Iya. Makanya Masya Allah ya. Aku belum tau pasang itu kan burung kan bisa. Di operasi gitu? Jadi dari daging kita sendiri sih yang aku denger. Oh. Jadi dari daging kita sendiri itu dibentuk. Tapi itu resikonya agak tinggi. Jadi aku gak nyaranin sih. Bisa berdiri gitu juga kalau lagi itu? Aku gak tau deh kalau diri ya. Sebenernya kalau mau jujur tanpa pasang itu juga bisa diri tau Kak. Oh iya? Tanpa pasang itu sebenernya bisa diri tau Kak. Oh gitu? Asal kalau kita udah suntik hormon naki tuh. Oh. Karena. Baru tau lagi. Cowok kan punya burung. Cewek juga sebenernya punya burung. Burung? Burung siapa? Dalam saat tahun. Cuman beda tipu burungnya. Iya. Cewek memang ada bentuk ereksinya sendiri. Iya. Ada jenis ereksinya sendiri yang beda sama cowok. Tapi memang. Aku. Kalau ini bisa dibelak berarti? Apanya? Dibuang. Dibuang. Cewek jadi cowok. Pagi darah. Pagi darah bisa. Hah? Bisa. Bisa temen apa namanya. Nih aku kasih lihat ya. Lgbt. Lgbt Jepang lah ya. Lgbt Jepang. Eh bisa jadi burung. Ini cowok. Ini cewek semua Kak. Lihat Dek. Kayaknya yang cowok juga. Kayaknya pasti ada yang ini juga deh. Hah? Buat. Ini cewek. Ini cewek semua. Gila. Hah? Oh iya kelihatan sih. Tapi ini hasil buangan ya. Bentuk shape. Bagian dadanya itu memang sedikit berbeda. Burung apa bukannya? Ini burung. Tapi masih burungnya masih kecil kayaknya. Gila. 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 Ini laki banget. Ini udah laki banget. Oh ternyata ada. Iya. Aku juga dulu kayak gini. Cuman aku kan gak sampe operasi-operasinya. Dan kamu tapi sempet terpikir mau bener-bener kayak begitu? Sampai. Iya. Mau buang ini. Iya. Sampai. Sampai sempet terpikir kesitu loh. Tapi dengan satu cinta. Tapi kan gue juga punya ya temen-temen yang memang buci gitu. Kalau buci tuh kadang-kadang ketika mereka sudah cinta sama pasangannya. Dia tuh kayak cool banget gitu ngasihnya. Bener gak sih gitu? Iya. Karena kan dia tau cara ngetate perempuan. Makanya kan buci kadang suka lebih jago daripada laki. Beneran kan? Iya. Untung aku gak pernah ketemu. Bahkan ya maksudnya sampe dalam seks life-nya pun buci tuh bisa tau gitu. Lebih banyak memuaskan ya? Iya itu dia loh. Lebih banyak memuaskan. Jadi aku kalo ngobrol sama temen-temen aku yang buci dan punya bahkan sampe istri mereka nyebutnya ya gitu. Mereka open banget tentang semua apapun. Ya meskipun di satu sisi pemikirannya dia jadi cowok gitu ya. Cuman dia kan dasarnya perempuan. Dia tau apa yang perempuan butuhkan gitu loh. Iya. Udah gitu kalo cinta itu udah cinta banget gitu. Iya. Kalo udah cinta emang cinta banget gitu buci. Mungkin gak banyak cewek yang doyan sama buci kan gitu. Maksudnya gak banyak cewek mungkin yang di Indonesia yang punya ketertarikan sama sesama jenis gitu loh. Atau mungkin banyak tapi kita gak tau ya. Tapi sekarang fix nih perempuan ya. Fix ya aku sih gak mau bilang aku perempuan atau gimana ya jalanin aja nikmatin perubahannya aja sih kalo aku. Cuman ya kalo misalnya memang orang melihat lebih baik. Cuman kan gue liat kan belakangan ini maksudnya udah lebih sering membuka hati untuk laki-laki. Iya iya itu sih. Pacar banyak banget tuh aku liat kan. Pacar ya masih gitulah ada deket-deket lah Kak. Tapi itu beneran? Beneran. 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 Terakhir juga kan waktu kebalikan waktu disaurkan juga kan ya. Itu sebenernya kita udah mau nikah lagi sebenernya. Sebenernya udah mau nikah lagi sama tahun kemarin sama kami itu. Tapi? Tapi ya memang ternyata kita gak cocok ya. Maksudnya gak beda prinsip ya udah. Tapi udah kayak saudara ya. Iya sih. Iya kita gak ada musuhan gimana-gimana juga biasa aja. Tapi rewind lagi sedikit. Jadi kamu tuh waktu pas pertama kali ketemu Amin betul di Indonesia atau di Jepang? Di Indonesia. Di Indonesia. Jadi aku lagi mancing. Amin jadi duyung. Aduh ya Allah. Ya Allah. Aku cuman lagi mancing. Iya jadi aku lagi mancing. Terus abis itu ada makeup artis lah ya. Yang agak itu tuh abis itu. Dia lagi sama makeup artis itu tiba-tiba malam. Aku lagi benerin Kyle tuh. Kyle aku rusak. Terus tiba-tiba. Kucuk-kucuk-kucuk. Dua putri duyung dateng. Beneran. Dateng. Hai. Hai juga gitu kan. Terus abis itu. Hai aku Amin. Hai aku Kevin. Tapi aku perempuan. Oh. Saat itu ngenalin diri masih Kevin ya. Tapi aku perempuan. Oh ya udah gimana kalau kita nikah. Langsung disitu udah ada hubungan nikah loh sebenernya. Hah? Di pertemuan pertama? Oke. Sebenernya kita di pertemuan pertama tuh udah ada. Walaupun masih samar-samaran. Tapi muka dia gak bercanda serius. Oh gitu. Ya udah kita nikah aja gitu loh. Awalnya malah ya lucu gitu. Kayak gitu pokoknya. Secepat itu. Terus abis itu proses pacarannya ada? Berapa lama? Proses pacaran abis itu pacaran tuh? Langsung pacaran? Ya udah langsung. Terus aku pulang ke Jepang. Karena aku cuma liburan doang waktu itu sebentar di Indonesia. Aku pulang ke Jepang. Ya dia bilang, kok aku sedih ya kamu pergi Cia. Iya. Iya mulai tuh. Terus abis itu dia ke Amerika. Aku di Jepang. Terus dia di Amerika aku di Jepang. Kita kontekkan. Terus abis itu berapa bulan kemudian kita janjian ketemu di Indonesia lagi. Yaudah. Jadilah tuh? Iya gak pulang-pulang aku. Langsung aja kan? Langsung aja kan? Langsung aja gitu. Langsung aja tinggal di rumahnya dia deh kayaknya. Terus gak lama abis itu nikah? Gak lama abis itu nikah. Iya. Berarti prosesnya cepet banget. Dan memang kalian yaudah kan langsung klop aja gitu ya? Iya langsung klop aja gitu. Gua sorry nanya pribadi banget. Kalau lu gak mau jawab sih gak apa-apa ya? Ini gak di-shoot kan tapi? Ini udah di-shoot. Oh udah di-shoot. Waktu lu nikah kemarin. Kan lu tadi bilang bahwa proses adaptasi lu dari perempuan ke cowok. Terus tiba-tiba stop suntik hormon dan lu komet jadi cewek. Terus akhirnya semua kejadian berbarengan di satu tahun. Di dalam pernikahan lu ketika lu lagi suami istri gitu ya. Kaguk gak lu? Berhubungan apa? Biasanya kalau cowok kan pengen mendominasi apa segala-galanya. Kaguk gak? Tiba-tiba lu harus... Jadi perempuan ke perempuan. Kaguk sih. Kaguk banget sih Kakak harus masak. Harus masak gitu kan. Aku gini loh. Kok masak sih? Enggak. Maksudnya lagi begitu. Bukan suami istri. OML. Mobile Legends. Halo Mobile Legends. Itu kaguk gak itu? Mobile Legends? Kaguk enggak. Kan udah ada pemanasan. Soalnya kan berhubungan dulunya punya pacar cewek. Terus sekarang punya suami. Laki-laki dan lu harus... Enggak lah gak ada kaguk-kaguknya lah. Udah alami lah ya. Udah alami lah gitu. Kan sama sama siapapun rasanya tetep... Gak sama siapapun sih sebenarnya. Cuman maksudnya... Kalau cinta kita pasti ada. Bener-bener. Tapi waktu itu bener-bener ngerasain true love sama aming ya? Bener-bener. Iya bener-bener. Udah gak mikirin yang lain sih sebenernya waktu itu ya. Kalau sekarang sama cowok-cowok yang lagi pendekatan... Udah gak ada kesulitan dong. Gak ada sih. Cuman tetep sulitnya ya kalau aku lagi... Sebenernya gini loh. Kalau cewek nada tinggi kan sebenernya kayak... Gitu doang kan. Nah kalau aku... Kadang kan suka pengen nada tinggi dikit ya. Jadi kayak... Kayak bapak-bapak jadinya kayak gimana ya. Itu sih agak... Ini suaranya memang... Bikin orang salah paham. Ada kaitannya sama hormon itu kan? Ada, ada. Iya kan? Dulu suaranya gak begini? Dulu lebih cowok lagi? Enggak. Dulu waktu sebelum suntik hormon cewek banget suara aku. Terus pas cowok begini nih? Eh pas lagi berbuat cowok begini suaranya? Iya. Dari situ suara agak susah. Baliknya lagi ke. Balik lagi. Tapi ini udah agak mendingan sih maksudnya kan? Iya. Masih bisa diatur sedikit lah gitu. Cuman kadang-kadang suka kelepasan ya. Kalau lagi sama pacar cowok gitu-gitu misalnya gitu kan. Suka kayak... Nanti dia ya. Gue cewek, gue cewek gitu kan. Iya, iya. Tenang aja bro, tenang aja bro. Arti lu kalau manggil orang raja jauh juga gitu ya? Boy! Jadi nggak bisa gitu loh. Emang susah. Jadi suka harus ngenangin juga gitu. Pasangan kita lagi ngenangin. Bro. Gue nggak bahaya bro. Tapi sekarang ini masih dalam proses pencarian pacar-pacar? Atau udah ada yang serap gitu? Udah ada nyangkut nih beneran gitu. Ya kalau misalnya... Aku sih sebenarnya gini loh. Kalau misalnya memang serius sih. Ya aku udah mau nikah aja sih. Amar Roy kemarin serius nggak sih? Amar Dede? Pengen... Aku pengen coba-coba serius. Bukan coba-coba sih. Maksudnya... Dia kan dateng... Aku lagi sakit dia dateng gitu kan. Bahwa... Ini perhatian banget gitu. Jadi ya... Akunya baper terus... Dianya juga... Maksudnya ya memang udah nyatain gitu kan. Ya cuman ya mungkin ya emang nggak cocok. Masih belum cocok untuk jadi pasangan kali ya. Cuman serius sih. Sekarang deketnya sama siapa? Sekarang deketnya sama siapa? Sama pemain FTV... Sinetron gitu sih... Alkan... Dia... Jadi... Aku lagi sama dia sih. Gitu kan. Mudah-mudahan lah. Pokoknya dalam waktu deket bisa menjaga. Iya. Pengen hamil juga suaminya. Nah ini ya pakannya. Pegang. Injak. Nanti aku injak. Tapi cari suaminya dulu. Iya cari suaminya dulu. Jangan bikin dulu ya. Jangan bikin dulu. Dia punya keinginan untuk hamil aja udah. Udah baik. Bagus gitu. Karena pernah ngerasain hamil juga. Iya waktu itu pas aku tau dia hamil. Aku tuh amaze banget loh. Maksudnya gini. Gila. Evelyn hamil. Maksudnya dengan... Kan kita lah. Sebelum waktu pas dia baru kawin kan. Keluar foto-foto zaman dulunya kan loh. Iya. Gila dari cowok. Tiba-tiba. Gimana nih kalau bener-bener hamil beneran gitu kan. Iya. Itu waktu itu keguguran berapa bulannya? 5 bulan Kak. Iya Allah. 5 bulan. Makanya. Jadi udah gede banget. Udah segini pas keluar. Iya. 5 bulan udah. Udah ini cuman. Dan mirip dia banget lagi. Mirip ke Amin banget. Jadi Amin junior banget sebenernya hidungnya. Cewek cowok? Cowok. Oh ya Allah. Cowok. Tapi ya itu belum rejeki. Tapi ada di tabungan kita nanti di surga kan. Bener-bener. Jadi nggak ada kemungkinan buat balik sama mantan ya? Nggak ada sih ya. Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Tapi ya. Tapi hubungan baik doang masih. Hubungan baik. Hubungan baik. Udah kayak adik kakak ya. Udah kayak adik kakak. Udah kayak. Apa ya. Dari awal nikah kayaknya konsepnya. Waktu pacaran cowok sama kayak cowok. Aku cowoknya dia ceweknya. Tapi pas udah nikah. Aku anaknya dia emaknya. Tapi aku kan emang gitu. Perhatiannya gitu. Dia emang belum pernah jadi suami istri yang gimana. Jadi unik banget waktu itu loh. Penyesuaian apa yang paling susah menjadi seorang perempuan. Misalkan harus mengerjakan hal-hal yang memang perempuan sekali. Misalnya yang dulunya lu jadi Kevin karena makeup. Tiba jadi perempuan harus makeup. Susah ya gitu. Apa ya. Harus jaga badan juga. Jaga badan. Oh iya benar. Selama ini kan makanya bodo amat lah kan cowok. Gimana lah gitu kan. Ya kalau sekarang harus jaga badan gitu. Jadi harus minum-minum vitamin yang bakar-bakar lemak gitu. Terus. Terawatan wajah. Terawatan wajah. Makanya salad dijaga gitu. Biar nggak terlalu gemuk gitu. Karena harus pakai teng tok-teng tok gitu kan. Kan nggak lucu perutnya keluar-keluar kan. Kalau pakai yang ketat-ketat. Karena bajunya ketat-ketat sekarang. Lebih sering ke salon nggak? Sering. Kalau dulu kan lebih sering ke bengkel. Iya. Sering ke salon. Sering ke salon. Tadi aja nih baru-baru perawatan wajah katanya di situ di kliniknya. Iya ada MAPO. Ada MAPO. Masak nggak? Masak nggak sih. Masak nggak. Oh dia nggak bisa masak. Abis ini kita suruh ajak masak. Masak belum sih. Tapi udah nggak pernah dapet ini kan. Nggak pernah di judge orang yang aneh-aneh lagi kan. Malah nggak ya. Sekarang tuh. Sekarang tuh nggak di judge gitu. Sebenarnya aku di judge juga nggak apa-apa juga. Karena apa? Kemarin kan aku di judge memang ternyata karena memang ada yang salah di aku gitu. Terus setelah aku perbaiki ya orang banyak yang lebih sayang. Yang lebih respect ya Alhamdulillah kan. Terus sekarang sedikit sih. Masih pasti ada lah haters. Pasti ada. Cuman aku nggak menyalahkan mereka juga. Mungkin kan kita kan harus bisa belajar menerima dari kacamata orang lain juga kan. Untuk memperbaiki diri. Jadi aku sih nggak masalah gitu. Kalau yang judge-judge gitu. Jauh lebih kuat ya sekarang. Iya. Udah nggak ada. Sisa-sisa cowoknya masih ada. Masih hormonnya masih merancar radikal bebas. Aduh ya Allah. Kalau gitu thank you banget Evelyn udah mampir di bahasa basi. Udah nonton ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Take care. Bye. 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 Bis ke班 rather. Bye 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 bye.